Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengecek dari customer dengan kode CH905 Bahan ini dikatakan ditemukan langsung di alam dalam keadaan seperti ini ya Jadi ini nugget Tetapi saya tidak tahu ini nugget logam apa ataukah ini nugget platinum atau nugget paradigm yang terbesar ini di 100 gram lebih sedikit jadi ada 3 nugget ditemukan langsung di alam dan saya akan memastikannya hanya lewat kimia dan chopperman. Ini juga sama hanya beda pencahayaan jadi sama dengan yang di atas keyboard tadi dan ini barang yang sama tapi pencahayaan berbeda jadi tampak berbeda tapi barangnya sama persis dan belum terkena kimia Disini saya langsung mencucinya atau cukim dengan asam nitrat ya dan dipanaskan dan reaksinya termasuk reaktif sekali ya Pada waktu dites dengan Stannus nanti reaksinya kurang kuat atau masih bercampur dengan warna yang lain jadi ini contoh larutan nitrat dengan paladium yang ngurmi 99% nah ini yang nugget tadi ada lingkaran hijau di sebelah luar jadi yang paladium ini sangat tipis asal ada saja yang di sebelah kanan lagi berwarna urin langsung berubah kita tambahkan lagi jadi ini dari cairan nugget ada jejak hijau ya jadi nah di sebelah pinggir akan keluar hijau lalu menghilang kembali seperti ke warna asal dan saya coba buat lagi dari yang paling besar juga dengan asal nitrat reaksinya tinggal anda lihat sendiri ini sangat reaktif ya jadi kalau ini nugget platinum ataupun paladium sekalipun yang bisa dilalurkan dengan nitrat dia tidak seriaktif ini tapi saya tidak ngomong tidak berani menstatement bahwa ini bukan paladium atau tidak mengandung paladium bisa saja dia mengandung paladium ataupun platinum karena dia ada logam yang tidak terlarut yang terlepas jadi maksudnya masih ada sisa dari cukim ini logam yang terlepas tidak bisa dilarutkan dengan asal nitrat nah jadi ini nah ini yang baru tadi dari yang besar nugget yang paling besar tadi penampakannya juga sama dengan dites dengan stanus jadi ini dari nugget yang paling besar jadi ada hijau ada lingkaran hijau di sebelah luar dan terus terang saya tidak berani memutuskan ini arahnya kemana dengan melakukan tes stanus karena kuningnya ini pekat dan dia tetap masih seperti itu dan ada lingkar hijau di sebelah luar walaupun dia menghilang lalu menjadi putih menjadi bening maksudnya jadi saya tidak berani lalu saya tes dengan chopperman untuk mengetes kadar emas dan platinum sekarang kita akan coba pertama acuannya platinum ini platinum dan ini emas 99 semua jarumnya ke kanan platinum ke kanan bergerak sedikit saja nah ini emas 99 dan ini nugget tadi yang paling kecil yang belum terkena kimia dia langsung saja balik ke kiri kalau masuk satu saja ini untuk emas ini sebenarnya untuk emas dia akan di bawah 10 karat kalau masuk di angka 1 dan ini platinum platinum bukan untuk ngecek kadarnya karena ini platinum murni platinum 99 nah ini contoh nugget tadi jadi nugget tadi langsung ke kiri saja jadi dia tidak memperlihatkan kadar kadar platinum ataupun emas dan ini platinum dia langsung saja ke kanan jadi untuk keputusannya sebaiknya ini diperiksa dengan SRF dan kebetulan dia sudah jadi logam langsung ke kiri ini platinum alat ini bukan untuk mengecek platinum dengan kadar yang rendah tapi hanya untuk platinum yang kadar tinggi kecuali untuk emas dan ini saya tes terakhir dengan HCL ternyata pada HCL dicukim dengan HCL larutannya akhirnya warna hijau kemungkinan dia mengandung nikel yang cukup banyak dan luar biasa reaktif dengan HCL saja dia ternyata saya kelewatan langsung ngeceknya dengan nitrat ternyata dengan HCL saja dia luar biasa reaktif jadi kalau dia paladium saja yang cukup kuat yang cukup tinggi kadarnya dia tidak akan seriaktif ini dengan nitrat apalagi dengan HCL dia akan diam saja tidak ada reaksinya ataupun kalau tidak murni paladiumnya dia tetap akan ada reaksi tapi lambat dan ini penampakan setelah beberapa menit dipanaskan ternyata sangat jelas sekali warna larutannya berwarna hijau dan ada sisa memang jadi ada bagian yang tidak terlarut sama dengan nitrat tadi ada bagian yang tidak terlarut dan ini bentuknya yang paling besar dan sedang yang sudah dikimiakan dan yang paling kecil belum terkena kimia sama sekali dan sebaiknya ini kita harus periksa dengan XRF untuk melihat apakah benar ini ada paladium atau platinum dan kadarnya berapa apakah masih ekonomis untuk dimurnikan oke demikian saja dulu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh